Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Demi mendukung program pemerintah dalam hal percepatan herd immunity, pihak PMI menggelar vaksinasi bagi masyarakat umum. Penanggung jawab vaksinator PMI Sulteng, Amyadin mengatakan, sejauh ini PMI sudah menyasar 3.072 warga yang telah melakukan vaksinasi yang didominasi kelompok produktif atau remaja. Kegiatan vaksinasi itu, kata dia, merupakan komitmen PMI Sulteng dalam penanganan COVID-19 serta mendukung pemerintah mensukseskan capaian vaksinasi. Ia menuturkan, saat ini vaksin untuk kelompok lansia memang terbilang sulit. Meski Amyadin mengaku banyak lansia yang mendaftarkan vaksinasi, namun karena faktor kesehatan hingga membuat vaksinasi tertunda. Kami sebenarnya membuat, melakukan vaksin ini tidak setiap hari. Kami memulai dari tanggal 22 bulan 9 itu bertepatan dengan hari ulang tahun waktu itu. Sehingga kami pikir, kami buat apa ya agar bisa bermanfaat, maka kami melakukan vaksinasi. Lebih lanjut, Amyadin berharap agar masyarakat ikut serta dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada.